PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 dan berkat, tetapi yang ia lakukan dengan cara-cara yang tidak baik bersundal dengan bangsa-bangsa yang lain, ia tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang dimaksudkan dengan Yesaya 23 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Mengenai 70 tahun ini, oleh karena nubuatan-nubuatan tentang tirus tidak terlalu banyak disebutkan di dalam Alkitab, jadi kita tidak mempunyai pembanding kalau 70 tahun untuk orang Israel berada di pembuangan di Babylon, itu cukup banyak nubuatannya dalam kitab Yeremia 25, 26, 27, bahkan sampai Yeremia 29. Jadi jelas pada saat kapan, raja siapa, dan lain sebagainya. Ini kita kurang tahu 70 tahun itu pada saat kapan, tapi yang jelas tirus itu ada, asyur itu ada, sidon itu ada, tarsis itu ada, lalu kemudian bangsa-bangsa lain yang juga disebutkan di dalam fasal 23 ini ada, dan mereka inilah yang berdagang bersama-sama lalu mendapatkan keuntungan, menindas umat-umat Tuhan, tetapi Tuhan mendatangkan keadilan bagi umat-umatnya. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Tuhan membalikkan keadaan.